Welcome back to my channel, teman-teman youtube semuanya Di kesempatan kali ini, gue akan kembali menjelaskan tentang twitter ya Dimana ketika teman-teman melakukan tweet, itu dikategorikan konten sensitif ya Jadi teman-teman bisa simak ya Dan sekalian ketika teman-teman ingin melakukan pencarian dan konten tersebut Terdeteksi sebagai konten yang sensitif ya Jadi teman-teman bisa ikuti untuk step-stepnya Jadi untuk yang pertama kita akan fokus mengenai tweet anda yang mungkin bersifat sensitif ya Atau bersifat konten sensitif Oke, sebelum gue melanjutkan Alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel gue Teman-teman bisa bantu support dengan cara subscribe ya teman-teman ya Iya, iya, iya Oke, terima kasih yang sudah support Subscribe di channel gue Jadi kita akan buka langsung untuk aplikasi twitternya ya teman-teman Oke, karena kita akan yang pertama membahas mengenai tweet ya Kita otomatis pasti akan masuk di pengaturan dan pilih pengaturan dan privasi ya teman-teman Jadi teman-teman bisa fokus pada bagian yang privasi dan keamanan Kemudian teman-teman di tweet anda ya Dimana ketika teman-teman mengaktifkan otomatis Teman-teman ditandai sebagai media yang mungkin sensitif ya seperti itu teman-teman ya Jadi bisa jadi ketika teman-teman memosting dan tweet anda fitur ini diaktifkan atau di enable kan Kemungkinan ketika teman-teman melakukan pencarian tidak ketemu Itu bisa jadi karena fitur ini aktif ya seperti itu teman-teman ya Oke, jadi teman-teman bisa di disable ya seperti itu atau di non-aktifkan seperti itu Oke, dan kita akan membahas kembali mengenai konten sensitif ketika teman-teman mencari konten orang lain ya Oke, kita masuk di bagian yang konten yang anda lihat Kalau tadi kan di bagian yang tweet anda ya Jadi kita akan fokus di bagian yang konten anda lihat seperti itu Oke, di bagian yang kedua ini Sorry, di bagian topik yang kedua itu Kita akan membahas mengenai tampilkan media yang mungkin mengandung konten sensitif Jadi ketika teman-teman mencari ataupun melakukan yang sekiranya konten sensitif otomatis Ketika teman-teman di enable kan Ia akan langsung terlihat ya WC nya seperti itu teman-teman Terkecuali si pengupload ataupun pemposting itu Akun tersebut diaktifkan fitur untuk seperti halnya ditanda silang ya Mengandung konten sensitif Jadi kita harus mengklik terlebih dahulu seperti itu teman-teman Karena fitur Twitter itu sendiri sekarang sudah dilengkapi seperti itu ya Jadi biasanya banyak sekali akun-akun yang untuk dewasa dan fitur itu tidak diaktifkan Dan otomatis akun tersebut karena memosting yang tidak selayaknya atau konten sensitif Jadi bisa ditangguhkan ya seperti itu teman-teman ya Oke, jadi setelah teman-teman sudah mengaktifkan atau men-enablekan pada bagian tampilkan media yang mungkin mengandung konten sensitif Teman-teman pilih juga pada pengaturan pencarian ya disini ya Ketika teman-teman ingin melakukan pencarian di akun yang banyak sekali memosting ataupun mengupload sekiranya konten sensitif Teman-teman di bagian yang atas jangan diaktifkan ya Jadi sembunyikan konten sensitif fitur ini jangan diaktifkan seperti itu Jadi biasanya ketika teman-teman sering melakukan pencarian seperti itu Teman-teman bisa direkomendasikan ya otomatis Secara tidak langsung algoritma dari twitter itu sendiri biasanya Yang gue ini analisa atau analisis Jadi biasanya di bagian notifikasi ya bisa muncul teman-teman ya Di bagian yang ini bisa muncul ya di bagian yang notifikasi Anda bell notifikasi seperti itu teman-teman Oke kita fokus kembali ya teman-teman Jadi di bagian yang tweet anda lihat Konten yang anda lihat Teman-teman harus di enablekan di bagian yang awal tadi ya teman-teman ya Yang bagian tampilkan media yang mungkin mengandung konten sensitif Harus di enablekan seperti itu Sorry kalau memang gue berbelit-belit karena supaya paham ya Jadi ketika sudah teman-teman baru pilih yang pengaturan pengencarian seperti itu Di bagian ini teman-teman jangan diaktifkan atau jangan di enablekan ya Harus di disable semuanya seperti itu teman-teman Oke video kali ini seperti itu aja Dan bagi teman-teman yang ingin menambahkan bisa kita saling sharing satu sama lain di kolom komentar ya Biasanya banyak juga teman-teman pengguna twitter yang lainnya saling komen seperti itu Oke sekali lagi Apabila kurang jelas teman-teman bisa ditanyakan di kolom komentar Dan semoga video ini bisa bermanfaat Ke teman-teman yang membutuhkannya Terima kasih